Intro Allah memerintahkan beliau menempatkan Ismail dan ibunya terpisah dengan Bunda Sarah. Suatu hari Nabi Ibrahim menyuruh Bunda Hajar untuk berkemas-kemas. Mereka akan mengadakan perjalanan jauh. Ismail yang masih menyusu pada ibunya tentu dibawa pula. Mereka melintasi rute yang panjang dan akhirnya sampailah ke suatu tempat yang sangat gersang. Tidak ada pohon-pohonan tempat bernaung, udaranya pun panas. Yang ada hanyalah hamparan pasir dan bukit-bukit berbatu. Nabi Ibrahim turun dari kendaraannya. Kemudian menurunkan istri dan anaknya. Tanpa berkata apa-apa, beberapa saat kemudian beliau beranjak dan pergi meninggalkan keluarganya. Ibu Bunda Hajar yang melihat keanehan ini segera berteriak memanggil. Ibrahim, hendak kemana? Kenapa kau biarkan kami sendirian di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab, hanya menunduk terus berjalan. Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Iya. Kalau begitu aku yakin, Allah tidak akan membiarkan kami. Ibu Bunda Hajar begitu sabar dan ridho pada keputusan Allah. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega meninggalkan keluarganya di tempat terpencil dan gersang itu. Tetapi keyakinan akan kebenaran Allah dan kemurahan Allah menjadikan beliau mematuhi perintah yang sulit ini. Dengan berlinang air mata, beliau berdoa sebelum kembali ke Palestina. Tuhanku, aku telah menempatkan keluarga aku di tempat gersang ini, di dekat rumahmu, Ka'bah. Mudah-mudahan mereka menegakkan sholat dan jadikanlah hati manusia senang kepada mereka. Dan berikanlah mereka riski buah-buahan supaya mereka bersyukur. Kurang lebih 10 tahun kemudian, sekitar Ka'bah sudah menjadi tempat yang ramai berkat munculnya sumber air zam-zam. Banyak orang bermukim di sana. Ibu Bunda Hajar dan Ismail sangat dihormati oleh penduduk. Karena mereka dianggap pemilik sumber air itu. Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, dan sabar. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Setelah beberapa lama tinggal di sana, suatu malam beliau bermimpi menyembeli Ismail. Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya. Wahyu dari Allah atau godaan syaitan. Dua malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin, ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berhati-hati. Nabi Ibrahim bermusyawara dengan keluarganya tentang mimpi itu. Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu? Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab, Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya. Bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim. Bertambahlah kecintaan kepada anaknya. Bertambah mantap pula hati beliau melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda mereka. Akhir mengurungkan niat pengorbanan Ismail. Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha? Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil dan melempari iblis. Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail. Bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman. Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik. Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembeli sebagai kurban. Sedangkan Ismail tidak jadi disembeli. Peristiwa ketika ibu dahajar ditinggalkan sendirian bersama Ismail. Ketika masih bayi dan pengorbanan Ismail diabadikan dalam rangkaian ibadah haji kita. Peristiwa penting lain antara Nabi Ibrahim dan Ismail adalah ketika Allah memerintahkan mereka meninggikan bangunan Ka'bah. Pondasi Ka'bah sudah ada sebelum masa Nabi Ibrahim. Beliau dan Ismail hanyalah meninggikan temboknya. Ka'bah itu kemudian menjadi pusat ibadah sholat dan haji. Ketika tembok sudah tinggi, Nabi Ibrahim kesulitan membuatnya lebih tinggi lagi di atas jangkauan tangannya. Maka beliau menjadikan sebuah batu sebagai pijakan kakinya. Pada batu pijakan itu membekas tapak kaki Nabi Ibrahim dan dinamakan Makom Ibrahim yang bisa disaksikan sampai saat ini. Ketika Ka'bah sudah jadi, Nabi Ibrahim berdoa untuk beliau dan Ismail dan anak keturunan mereka berdua. Antara lain, supaya diangkat Rasul dari keturunan mereka. Diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah adalah jawaban atas doa Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail. Suatu ketika, Nabi Ibrahim sedang berada di Palestina bersama Ibunda Sarah. Datanglah tamu asing, tiga orang laki-laki tampan yang tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meminta Ibunda Sarah memasak sapi panggang untuk menjamu tamu-tamu itu. Nabi Ibrahim memang sangat menghormati tamu. Setelah hidangan siap, Nabi Ibrahim mempersilahkan tamu-tamunya makan. Tetapi para tamu itu sama sekali tidak menyentuh hidangan yang lezat itu. Timbul rasa takut dalam hati Nabi Ibrahim. Jangan takut, kami adalah malaikat utusan Allah. Kami tidak makan dan tidak minum. Kami membawa berita gembira. Allah akan mengaruniai kalian seorang anak yang sangat cerdas, yang mempunyai pengetahuan sangat dalam. Mendengar itu, Ibunda Sarah memekik kegirangan. Hah? Benarkah? Padahal aku seorang perempuan tua yang manduk. Adakah tugas kalian yang lain, wahai para malaikat? Sebenarnya, kami diutus untuk menurunkan hukuman bagi penduduk Shadum karena mereka keterlaluan. Tapi, di sana ada Lut dan orang-orang beriman. Siksa ini hanya mengenai orang-orang yang nurhaka. Lut, keluarga serta pengikutnya akan selamat. Kecuali seorang istrinya yang jahat. Dia turut binasa. Nabi Ibrahim dikaruniai keturunan di masa tuanya. Beliau sendiri dikaruniai umur panjang. Dari keturunan Nabi Ismail, kelak akan lahir Nabi Muhammad. Sedangkan dari keturunan Nabi Ishaq, lahir Nabi-Nabi Bani Israel. Semua Nabi yang ada dalam Al-Quran setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan beliau. Maka, Nabi Ibrahim disebut juga Bapak para Nabi. Nabi Ibrahim disebut juga sebagai Bapak Tauhid yang pertama mengajarkan bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Para Nabi sebelumnya hanya mengajarkan sebatas Tuhan suatu kaum. Nabi Ibrahim diberi gelar, Kholilullah artinya kekasih Allah. Banyak keteladanan yang diajarkan Nabi Ibrahim, yaitu teladan dalam menghormati tamu, menjadi seorang yang hanif, yang mengikuti kebenaran, selalu patuh pada perintah Allah, pemberani, sekaligus penyantun kepada orang tua dan manusia umumnya. Banyak kemiripan ajaran Nabi Ibrahim dengan Islam. Dari peristiwa Isromi Roj, Nabi Muhammad bercerita bahwa sosok Nabi yang paling mirip dengan beliau adalah Nabi Ibrahim. Terima kasih telah menonton!